Hai, jumpa lagi sobat belajar. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi Perhatikan gambar-gambar berikut. Adakah perbedaan kegiatan dari gambar tersebut? Apa yang membedakan masing-masing dari gambar tersebut? Gambar tersebut sebenarnya menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi Setiap pagi kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ibu menyiapkan sarapan, misalnya dengan memasak nasi, membuat nasi goreng, atau membuat roti, membuat nasi kuning, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan ibu kalian setiap pagi dalam rangka menyiapkan sarapan pagi itu disebut kegiatan produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contoh pengertian produksi yang lain, Pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil ini sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bagi industri garmen, mengolah kain dibuat menjadi baju. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Dari urayan contoh tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian produksi bukan hanya menghasilkan saja tetapi lebih luas lagi dapat menambah nilai guna suatu barang. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, perubahan tersebut antara lain, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Nilai guna tempat Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Nilai guna waktu Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Nilai guna barang tersebut akan bertambah kalau kita gunakan pada saat kita membutuhkan. Nilai guna kepemilikan Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dibakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang tiga hal. Yang pertama, what? Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Ini berhubungan dengan tujuan dari produksi itu. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Yang kedua, how? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan hal kejual yang murah. Yang ketiga, whom? Yaitu, kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Perpasalan yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang akan tetapi, barang yang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Produsen menghasilkan barang dengan tujuan antara lain, memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan menjaga kontinuitas barang atau jasa. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi empat faktor. Yang pertama, faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli karena dengan dua faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan uang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Keempat faktor ini akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Yang dimaksud dengan faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Seperti tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Kemudian hutan dapat menghasilkan bahan mentah seperti kayu. Kemudian barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bungi, dan gas alam. Selain itu juga ada air yang dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang dimaksud dengan faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemauannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dipindahkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut. Nomor satu, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menemu pendidikan formal. Contoh, tenaga kerja ini antara lain dokter, guru, dan konsultan. Nomor dua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, atau penjahit. Yang nomor tiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan, seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Yang dimaksud dengan faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contoh modal yaitu gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyentuhkan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapainya. Demikianlah tadi penjelasan tentang kegiatan ekonomi. See you next time!